coba cek namanya bener-bener tulisannya jadi buat yang belum tau ini sebenarnya hampir mirip kayak software software juga yang biasa dipakai untuk mengelola database bisa hidsql atau mungkin debiver debiver, gak ada bedanya sih ini sebenarnya modelnya seperti hal yang sama php admin cuman ini lebih bagus fitur lebih lengkap dan gak aku cuman kalau untuk kasus ini gue bakal pakai yang hidsql jadi kalau misalkan teman-teman biasa pakai php admin ya monggo kalau memang bisa ngikutin tapi kalau misalkan emang pengen sama, pengen enak, pengen jadinya juga bareng teman-teman bisa download juga hidsql ada disini linknya jadi bisa nanti cari sendiri lah di youtube juga banyak ini gue bakal coba buka hidsql nah ini udah lemanya hidsql jadi kalau misalkan kalian gak tau gue coba cross dulu oke nah ini gue buka nah ini localhost host ip nya localhost gua user sama password nya ini ada ini port nya ini default nya semuanya sama pakai database nya apa bisa dipilih disini karena gue misalkan jadi gue pilih misalkan aku open dan dalamnya gini gue bakal coba cross-cross dulu yang gak penting oke nah disini kan gak ada nih database nya jadi gue bakal bikin baru new database klik kanan create new database namanya adalah angeline travel terpecil semua oke oke nah ini udah ada karena database nya namanya angeline travel gue bakal sesuaiin ke sini ke level nya di .tnv nya gue samain default nya kan level ya jadi gue bakal ganti angeline angeline travel nanti larafal nya bisa ngeakses ke database localhost kue yang udah gue buat ini angeline travel nah di dalam angeline travel di sini gue bakal bikin sebuah table klik kanan create new table nama table nya adalah users oke gue bikin add dulu disini ada id lagi oke kita kasih bikin jam website nih 0 oke 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 terus gue bakal tambah lagi disini jadi mungkin mungkin nanti gue bakal login itu menggunakan apa ya username kali ya jadi gue bikin sini username jadi untuk login nya gue bakal pake username disini disini berarti varchar gue jangka 50 kasih 100 aja untuk ada yang mau banyak oke kasih loan menu kita add lagi disini ada password karena password nya bakal di encrypt kita kasih 255 aja biar aman nah ya terus kita bikin lagi email 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 nya kasih 100 terus kira-kira apalagi informasi yang mau gue dapetin dari user ketika register oke email username password token gue belum set token nya ketika login dan download terus oke jangan pake token namanya kita bikin remember oke terus kita mungkin bakal kasih user nanti suatu saat ya ini suatu saat aja untuk verifikasi email jadi kita email verify oke kita bakal bikin sebuah status bisa enum tapi kayaknya gue gak mau pake enum kita pake yang lebih simple aja kita pake integer cuma integer nah ini kita pake integer 0 default nya adalah 0 ini juga oh nanti gampang komen nya adalah 0 artinya belum disini maksudnya belum di verifikasi si email nya 1 sudah nah untuk tadi kan id ini nanti sebagai increment ya jadi kita bakal default nya auto increment oke terus disini setelah email kayaknya udah cukup sih kita bakal oke created add untuk tau kapan dibuatnya si akunnya ini kita pake timestamp terus update add juga sama timestamp oke ini defaultnya no default kalau kita bikinnya no default aja kita kasih disini no oke enak lah kita berarti kita ganti no disini oke nah terus karena id nya auto increment kita kasih on in key kita kasih add oh sorry bukan ini kita remove dulu kita add disini primary 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 id ini bebas ya nanti namanya kita kasih primary karena dia auto increment jadi dia setiapnya primary untuk id jadi kita pilih langnya atau tipenya primary bukan unit atau key kita kasih primary disini namanya bebas nanti cuma disini gue kasih nama primary key nah ini kita share tekan share taruh sini oke kita masuk jadi tetap kunci sekarang disini oke kalau udah kita set nah ini gue udah punya satu coba kita refresh nah ini grupnya satu ini untuk kolomnya datanya masih kosong nah terus password oke login dan register ini cukup ini data data nampung user sementara dulu ya guys jadi kan nantikan ada fitur dimana dia punya profile ini mungkin datanya mungkin jauh lebih lengkap dari ini cuman kita fokus kesini kita pikir lagi gimana kita berpikiran datanya apa cuman kita fokus dulu data sudah dibuat sekarang kita pergi kesini kesini app app controller cuman gimana caranya kita bisa bikin sebuah API dimana API itu nanti fungsinya adalah untuk login dan register nah pertama ketika kita kita udah bikin project nya kita juga udah install berapa tadi yang diperlu in terus kita udah bikin database nya nah disini nanti kita tinggal bikin sebuah model dimana di backend nya untuk apa untuk menampung seluruh informasi di table user kan table user punya informasi kolom-kolom ini kita bakal ambil bakal kita salin kolom-kolom ini ke dalam sebuah model di Laravel buat nanti nampung si table user jadi nanti kita bakal bikin model namanya users isinya adalah data-data ini nah gimana bikinnya kita coba cek ya default nya di model harusnya ada harusnya memang udah ada oke seharusnya cuman sial nya kan gini ya di database nya model user nya gak konek kemana-mana oke nah sekarang gimana caranya supaya si user ini dia konek ke table ini kan kita bikin custom kalau misalnya namanya bukan user gimana caranya supaya model user ini yang default ini bisa konek ke table yang beda namanya misalnya namanya mungkin profile disini gimana cara si table si table profile itu bisa konek ke model user kan beda itu namanya caranya kita bikin sebuah protected baru disini aja kita bikin protected dollar table nah namanya adalah nama si table nya kan kita nama table user sudah disini ini secara otomatis nanti untuk model users akan connect ke table users file disini fungsinya adalah attribute that are mas bla 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 ini attribute bla 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 di file disini maksudnya adalah seluruh kolom jika ada kolom id username password sampai update ad nah kita bakal copy semua kolom jadi kita ambil semua nama kolom nya terus kita masukin ke dalam sorry file label email password disini username oh iya untuk id nya gak usah kita ambil nah id sudah secara default nah username ditambil email password member token email verified oh ini email verified kita ambil disini email verified oke kredit tab bla 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 oke kita hapus udah kemungkinan ini tab user dengan connect ke tab resource sekarang apa yang harus dilanjutin kita tinggal coding oke kita tinggal bikin sebuah fungsi nanti disini jadi cuman pertama kita perlu cek dulu apakah ini jalan atau enggak api nya oke kita coba jalanin tt artisan share disini aku bakal buka postman ini nah ini nah ini postman API platform jadi software untuk ngetes API bisa dibilang kita kita buka disini udah ada oke kita bakal cross aja kalian klik new namanya oke kita kasih nama angelink oke kita bikin public jadi nanti teman-teman juga bisa pakai nanti gue bakal bagi si link nah ini udah ada kita create collection disini nama koleksinya adalah angelin kalau kita bikin travel oke selan travel kita bikin sebuah folder lagi biar rapis disini nama foldernya adalah out out ada folder lagi oh gak usah kita lihat aja kita add request disini login oke kita ganti disini pause nah kita cuman kita coba test dulu ya sebelum masuk login kita coba test panggil sebuah API custom oke kita pergi gimana cara bikinnya kita pergi ke routes di API nah disini kita bakal coba ganti dengan apa dengan sebuah router yang nanti akan terkoneksi ke controller nah ini ke out controller karena out controller ini adalah sebuah resource tadi kan kita bikinnya strip ada strip resource pas bikin controller artinya ini kita bikin sebuah resource untuk yang gak tau nanti bisa cari aja lah di youtube udah banyak kita panggil route dot resource nah disini users oke ini udah kebuat user controller kita coba panggil nanti ini user controller cuman kita test dulu oh sorry bukan out ya bukannya bisa detaki out controller ini kita ganti out control oke dan nanti memanggil si controller ini nah di index kita coba keluarin return response json 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 oke responnya nanti begini nah ini udah ada kita coba refresh dulu ya hp artisan route clear oke kita jalain lagi nah ini kita copy kita copy kita panggil kita taruh disini kita bikin dulu ya baru ya mana variable disini localhost kita paste kita save oke jadi itu kita tinggal panggil disini kita coba test dulu localhost slash api user ya perlu diingat kenapa kok ada api karena nanti kita akan bikin api defaultnya prefixnya adalah api jadi untuk set up traffic untuk set up traffic bukan juga bukan juga gua larukan lagi di konflik kalau gak salah kalau gak salah ya oke oke nah ini si course di konflik course kata dia api slash nah ini defaultnya jadi prefixnya selalu mandil ke api api slash bintang artinya apapun yang satu api itu bakal punya satu panggil cuma prefixnya depannya harus pake api nah ini kita makanya disini pake api oke oh iya kenapa pake pos sebenernya bukan pake pos ya harus kata get kita coba nah keluar responnya sama sukses halo oke jadi ini udah jalan dan rootnya juga udah kepanggil gitu cuma kan disini pertanyaan adalah kok ini get kok ini pos kapan tau dimana gua harus pake get kapan tau gua dari mana harus pake pos put, patch, atau delete dari mana gua tau gitu sedangkan disini gak ada setupnya mau itu pos, put, patch, atau delete nah dari mana gua harus tau nah temen-temen nanti bisa cari juga di youtube ya kalau di google lah ya udah banyak tentang local resource nah ini dia the root definition will define the following root jadi kalo misal gua pake resource gua cuman cukup gua perlu bikin gini aja bikin gini itu udah mencakup seluruh router yang ada disini url nya nih semua udah mencakup jadi gua kalo misalkan mau manggil index atau function index yang ada disini function index gua cuman cukup perlu manggil photos dalam hal ini kan photos diwakilkan oleh user user nah ini slash apa gitu itu bebas tapi kalo misalkan gak ada ya tetep dia bakal manggil index oke gitu kalo misalkan gak ada kadang kan disini kan kita liat tuh gak ada tapi misalkan users gak ada slash lagi bla 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 oke nah jadi karena index dan gak ada slash maka secara langsung bisa didesmisikan bahwasanya method nya adalah gif nah ini udah jadi oke untuk si gif nah sekarang kita akan bikin root simple untuk berarti bukan login ya register dulu barangkan sudah login kita bisa geser dulu oke kita sekarang kita tanpa saktum dulu atau jwtout dulu cuma nanti gue pikir-pikir lagi mau jwtout atau saktum kita bisa cek nanti lah nah disini kata dia untuk bikin sebuah register kan berarti kan gue harus post tuh nah disini post hanya dilakukan oleh ini dimana fungsinya adalah store maka gue akan bikin function register di dalam store nah disini tentu gue perlu atur batasan ya jadi kalau misalkan nanti di data database kebutuhan gue tuh gak banyak sebenernya cuma ada username yang password dan email nah cuman kan balik lagi eh kadang mungkin kalau misalkan orang yang gak tau kan bisa masukin apa aja tuh ketika gue mintanya password dia malah dia malah ngirim yang lain ketika gue mintanya username dia malah ngirim yang lain gitu atau malah ketika gue minta itu dimasukkan ternyata dia malah gak masukkan males misalkan gitu nah jadi untuk mengatasi itu ya gue perlu sebuah eh batasan atau sebuah validasi yang nanti harus gue masukin di dalam eh fungsinya supaya apa supaya nanti eh sifatnya memaksa si pengguna atau si users untuk memasukkan informasi-informasi yang gue minta jadi kalau informasi yang gak dimasukkan ya dia bakal error itu fungsi dari si validator nah di larasel bikinnya untuk validator kita bakal coba bikin ya ee cuma kan karena validator ini mungkin nantinya ya kedepannya akan dipakai di banyak kasus ee request ya memang gue mengharuskan ada validasi gitu jadi validasi ini akan gue taruh terpisah di luar fungsin out yang nanti akan jadi fungsin global nah simple aja kita bikin yang simple-simple aja gue usahnya rumit-rumit biar kita semua bisa sama-sama belajar ee dan mudah dimengerti kita pergi ke controller nah ini nanti akan gue jadikan sebagai controller public jadi semua fungsin fungsin public akan gue masukkan ke dalam controller karena memang disini kata dia defaultnya base controller guys oke kita bakal coba bikin untuk validasi public function karena dia fungsin yang public jadi bisa diakses keluar keluar mana keluar si controller ini gitu di panel di kontrol lain jadi kita pakai public function disini mungkin nama fungsin nya akan gue bikin validasi kalian nah si validasi ini nantinya akan butuh beberapa informasi pertama karena kan validasi ini nanti capopannya adalah untuk mengecek apakah request yang dikirimkan user itu sesuai dengan yang gue mau jadi disini gue bakal kasih attribute request nanti ini data yang dikirimkan oleh user user sama item nah item disini nanti fungsin nya buat apa mungkin akan gue jadikan sebagai parameter kira-kira apa sih yang harus gue kasih validasi contoh misalkan gue mau bikin validasi atau maksa user masukin username maka item disini itu akan berisikan username kalau gue mau maksa user memasukin username email dan password maka item disini nantinya akan berisikan username email dan password nah kita sekarang bikin validate validasi sama dengan validator yang kita pakai ini ini fachades ya enter ketip 2 make nah ini request nya koma item oke nah udah nih beres nih cuman belum validasi nya udah ada nih ceritanya cuman kan gue belum kasih kondisi ya maksudnya kondisi ini buat apa ya kalau misalkan validasi nya ternyata nyala ya harusnya ngirim respon error dong tapi kalau misalkan validasi nya gak nyala atau semuanya terpenuhi semua item-item yang gue butuhin informasi-informasi yang gue butuhin gitu validasi nya berarti kan gak nyala kalau gak nyala berarti ya lanjut kalau misalkan ternyata nyala atau udah lengkap informasinya gitu ya harus muncul pesan error dan gak bisa lanjut kan harusnya gitu logikanya tuh nah jadi kita bakal coba bikin kondisi jadi if validate file atau gagal jadi validasi nya error atau informasi nya gak lengkap kita akan return sebuah respon oh sorry kita juga akan bikin sebuah public function untuk apa untuk respon error dan sukses pertama kita bikin respon error dulu respon namanya mungkin fileur disini message kadang nanti kan perlu message nya ya kita dikasih default nya 0 nah ini kita keluarin return 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 respon tipe nya json kita kasih kode mungkin lah ya sama dengan 1 artinya error message nya kita akan cek kalau message nya 0 request request filep kalau message nya 0 kalau misalnya nanti gue mau nangkep message itu cuman ternyata gue lupa ngasih value untuk attribute message ketika gue manggil respon fileur gue lupa nih ngasih attribute si message value nya gitu maka nanti secara otomatis dia bakal manggil ini tapi kalau misalnya gue mau sekir value nya untuk si message ya ini gak ke panggil value yang gue gue masukkan oke kalau udah disini kita bikin lagi data oke nanti semua data akan ditampung respon nya ya respon data dari database akan ditampung ke key data gitu cuman karena dia fileur maka disini datanya kita kasih null koma error code nya atau status nya status request nya kita kasih 500 lah karena kan error terus disini berarti kita tinggal panggil return this respon fileur ini udah kita buat message nya kata dia itu message sama dengan null message nya kita ngambil dari validator nya validate error jadi semua respon error yang dikeluarkan oleh validator semuanya akan ditampung di dalam respon fileur dan akan dikeluarkan dalam bentuk ini nah kita kalau ini gagal ya tapi kalau misalkan emang berhasil ya kita return aja null artinya lolos kalau udah kita bikin lagi satu biar gak lupa untuk respon sukses sukses message nya null sama cuma call ini dapat nanti null disini message nya adalah sukses lah ya sukses nah datanya itu akan oh sorry datanya nanti kita tampung disini kalau kita rekomen baru kita ambil dari si data jadi nanti datanya akan ngambil data oke disini kita kasih 200 status statusnya karena berhasil oke ini udah nih kita bikin pasien-pasien public yang nanti bakal berguna banget untuk kita developing bing bing